yo brokocopi kabar kalian hari ini semoga baik-baik saja sekarang kita mau seger-seger dulu aja ya daripada apa namanya kita bahas-bahas malah judul terus menaruh kita kan jadi genes gitu ya berlagi aku yang jomblo kayak gini sebelumnya untuk temen-temen yang mau untuk join bersama aku di follow instagram aja di bawah di sinung adsin pasuara sama di facebook juga aku ada di adsinung smel dan kalau misalnya kalian punya hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan alhamdulillahaya ya boleh ada dikirim tarangan email kita ya di email bisnis di bawah di sinung 0as0pasuara.com oke daripada berlama-lama langsung aja kita ke videonya cuy alright jadi sudah lama banget aku gak ngonten ya kayaknya sudah hampir 2 minggu dan mungkin gak perlu penyegaran sedikit lah ya daripada apa namanya terus menerus mas-masalah jodoh terus menerus masalah isu-isu terkini gitu ya gak enak gitu ya harus betul penyegaran kita mau buka-buka instagram dulu kita cari yang lucu dari instagram ini ada gak sih yang bisa ngibur gitu maksudnya i need a rest i need a pabuta hiburan gitu ya nemu beasiswa lagi open mantap dokumen 2 recommendation letter surat rekomendasi 2 motivation letter 2 2 surat motivasi mungkin kayak SI motivasi itu ya 1 CV kurukulum vitae ya itulah kurukulum vitae translate i jasa transcript first warn translator lumayan gak sulit gitu ya deadline tujuh hari mampus 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 eh siapa yang siapa yang pernah ngalami kayak gini daftar beasiswa tapi gagal daftar beasiswa tapi ujung-ujungnya the deadline hanya dulu aku pernah ya namanya daftar beasiswa itu 3 kali ditolak men yang pertama gara-gara suratnya gak diterima salah satu suratnya itu gak diterima aku gak tau suratnya mana salah satu suratnya gampang banget yang kedua karena gak lolas emang gak lolos gitu ya ah itu tuh yang ketiga ini belum diterima karena deadline-nya mundur men bang sekarang kan sudah bulan Maret ya dan sedangkan pengumumannya itu di bulan Maret tapi sampai sekarang belum dihubungi sama PA sana gitu ya ya itu apalagi yang seperti ini namo beasiswa lagi open dokumennya itu berat deadline itu 7 hari belum tentu diterima men ya sulit emang hehehe minggir sana mobil baru mau lewat anjay mobil baru men kayaknya punya mobil baru jalan kaki men pekampus jalan kaki ala paling itu hasil dari pesugian hmm astaga jangan sudan bu ibu-ibu ini ya ibu-ibu itu kan sayur ibu-ibu yang suka curhat jangan suka seudun ya kan dia punya banyak peliharaan oh statnya positive thinking banget ya peliharaan apa pak? iyaaah gila hehehe 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 punya peliharaan tapi tuh ya tuyul gimana tuh yang di pelihara ya ah mungkin nanti nanti kita bakal bahas di channel yang sebelah gitu ya pemeliharaan tuyul gitu ya sudah random datang ke istana bukit tinggi ayo kita minum gue bawa sebotol lara anjay hata kebar kalian hehehe 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 ya tecil tang ya bung hata bisa bertoleransi soal perbedaan prinsip tapi kalo soal minuman keras hata tak kenal kompromi sesaat pemuta tersebut mau mengedarkan minuman keras hata melihatnya hata yang biasanya penggiam menjadi sangat marah dalam bentak pemuta itu dan para badirannya hata memberi peningkatan keras tidak ada satu tetes minuman keras boleh diminum di tempatku ini tuan-tuan boleh pergi semua dari dekatku kalo tuan-tuan lebih menyukai minuman keras oke sejak saya tetap ada minuman keras bagi yang berani mendekati istana bukit tinggi kuih eee wakil presiden indonesia pertama men menghindari minuman keras so kalo misalkan mau jadi wakil presiden jangan minum minuman keras men kalo bisa yang bisa bikin fatwa gabung war mas dulu mantap lur konten horror terjadi suatu penampakan di kamar mandi anjay kamar mandi selalu jadi tempat eee tempat yang horror buat banyak orang men eee ya memang banyak kejadian sih di kamar mandi kayak kalo misalnya kita lihat hantu-hantu Jepang atau lihat hantu-hantu Amerika gitu biasanya penampakannya di kamar mandi apalagi kalo di indonesia penampakannya ada di kamar mandi men apalagi penampakannya itu yang ada di film-film itu jelas penampakan yoi bawahnya tiktok anjay ya gak bisa lah kalo misalnya penampakan di kamar mandi terus pake tiktok nanti yang muncul nah sama dada bedanya apa sama dada yang ini gak digoreng tapi digoreng sama SCW SC waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa waaaaaaaaa nawat kekasih selama koma saat sadet sama wanita minta mutus hmm ambiar wes ambiar ambar ambiar ambiar wes ambiar ahh ahh eh eh mungkin paling patah di dalam mimpinya itu si wanita itu mimpi kalo si cowoknya selingkuh jadi pas waktu dia sadar, si capeknya itu minta putus, gitu aja sih tapi parah sih men, bayangin baru bangun dari koma baru sadar dari koma terus tiba-tiba mutusin cowok gitu, kepikirannya sampe mana gitu waktu koma itu dia mikirin apa aja gitu, bisa sampe pas sadar langsung minta putus, anjay keras, keras, keras halal digubukin orang kayak gini, jangan digubukin lah men parah, parah, parah pas dia ditur, cairan infusnya diganti kuasam parah, 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 parah gak boleh men, gak bisa, cairan infus ganti kuasam nanti nanti stok samyang di indomaret abis, gara-gara ganti cairan infus, nih bobo bangunin jam 8, ya ibu ku jam 6, udah jam 9 always relate always relate kita seketika lari ke kamar mandi gak peduli cold on nyawa ya mending pas mandi udah dandar rapi, rapi ternyata masih jam 6.15 untung sarapannya udah udah tersedia gitu ya soalnya ibu-ibu kalo biasanya masak itu jam 5 sudah sudah sedia nasi, sudah sedia macem-macem makanan gitu ya men jadi ya worth it lah sambil menikmati konten instagram sambil nonton sponblog gitu ya yoi kata saya di beberapa jam yang lalu hahaha hahaha ini baru 3 jam yang lalu iya meh, 3 jam yang lalu bener-bener 3 jam yang lalu makanya pake alarm ini alarm ibu terbaik dan namanya walaupun selesai ini terjadi tetap aja masih percaya itu perasaan apa ya itu memang insting manusia gitu ya ketika apa namanya ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak biasa gitu terus kita tiba-tiba aktif dan hormon-hormon survivalnya itu naik gitu beda lagi kalo suruh bapak yang bangunin oh iya misalnya suaminya sendiri biasanya lebih telat gitu ya minta dibangunin jam 8 bangunin suaminya itu jam 12 siang habis itu marah-marah udah rusuh di rumah tangga men ih gak suka ah 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 mau ini pas banget mau ini pas banget ah mau ini pas banget jadi ceritanya si cowok kayak dimarahin sama si tukang palangnya terus si cowoknya udah turun duluan terus pas mau deket ini pas pas udah lewat ketawa nih tukangnya ketawa buat kalian yang masih mau banget untuk nikmatin konten kalian kayak gini jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan kasih komentar kalian yang paling gege biar bisa lebih rame gitu ya namanya youtube disini gitu ya dan semoga kan depannya bisa lebih loco lagi dan lebih menghibur oke itu aja untuk kali ini dan kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk subscribe dan like dan kasih komentar kalian sebaik-baiknya aku ada di instagram di atsinuntasuara juga ada di facebook di atsinuntasuara dan kalau misalnya kalian punya hal-hal menarik mau endorsement misalnya kirim macet di email bisnis dibawah aku keseritain linknya dan bye 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 bye